Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya surya tutorial apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan riskinya dan panjang umur amin amin Ya Rabbal Alamin sahabat ternak sapi dan teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menemukan agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu sudah saya selanjutnya sahabat ternak sapi dan teman-teman semua mohon dukungannya ya para subscriber saya dan teman-teman saya supaya channel saya bisa bergembang dan selalu memberikan motivasi tentang peternakan sapi buat teman-teman semua dan sahabat peternak sapi yang baru memulai tentang peternak sapi atau yang sudah lama memelihara sapi mungkin ada yang belum tahu atau yang tidak mengerti sahabat peternak sapi dan teman-teman semua kali ini saya akan membahas tentang seputar sapi lagi ya video ini menceritakan tentang lendir putih atau lendir keruh ya perbedaannya ya yuk kita tonton videonya sampai habis dengan jangan di skip-skip ya agar tahu tentang perbedaan lendir putih atau lendir keruh Oke kita tidak lang panjang lebar untuk membahas tentang seputar sapi sahabat peternak sapi dan teman-teman semua ya perbedaan antara antara lendir pening atau keruh ya contohnya ya seperti ini sahabat ternak nah kalau yang ini itu lendir keruh yang kental ya Hai habis di IB sudah dapat lima bulan ya sapinya ini kemarin waktu itu telah gagal ya untuk hamil nah Hai sekarang kemarin sudah di IB lagi sudah dapat lima bulan ya perbedaannya antara lendir pening atau lendir keruh nah kalau lendir keruh seperti ini ya tandanya sapi yang sudah di IB sudah positif Hai positif jadi ya ya sahabat ternak dan teman-teman semua kalau sehabis di IB nah sudah dapat 21 satu hari kalau meluarkan lendir pening ya tandanya itu ibnya tidak jadi ya alias gagal ya sahabat ternak dan teman-teman 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 semua ya kita harus teliti mana lendir pening atau lendir keruh sabi kalau sehabis di IB sudah dapat 21 hari masih mengeluarkan lendir pening nah tandanya itu sabi yang sudah mengeluarkan lendir pening kalau sudah mengeluarkan lendir keruh seperti ini apa ya sudah mengeluarkan lendir seperti ini ya sahabat ya seperti di depan ini sabi ini tandanya ini sudah positif hamil ya sahabat ternak dan teman-teman semua mungkin di rumah punya sabi yang sudah habis di IB ya sudah mengeluarkan lendir keruh jangan khawatir dan jangan khawatir dan jangan risau ya itu tandanya sudah berhasil IB nya sudah jadi ya sahabat ternak dan teman-teman semua itulah perbedaan antara lendir pening atau lendir keruh contohnya ya seperti di ini ya nah kalau yang ini sahabat ternak ya dan teman-teman semua ini baru di IB sekitar 15 hari ya ini juga gagal untuk hamil ya kemarin sudah 9 bulan sudah hilang nah minta di IB ini sudah dapat 15 hari ya nah kita lihat dari kemaluannya lagi ya nah ini kan masih belum mengeluarkan lendir keruh atau lendir pening ya kita tunggu sekitar 21 hari lagi ya kalau sudah tidak mengeluarkan lendir pening seperti ini ya nah bisa dinyatakan sapinya ini sudah positif hamil atau ibunya sudah hamil atau ibunya sudah jadi ya sahabat ternak dan teman-teman semua jika sabi-sabih kalian sudah habis di IB tunggu sekitar 21 hari kalau sudah tidak mengeluarkan lendir pening ya tandanya sabi-sabih kalian itu sudah positif punting atau hamil kita kembali lagi ke sini ya teman-teman nah tuh ini sudah habis di IB sudah dapat lima bulan nah sudah mengeluarkan lendir tuh ya tuh lendir keruh ya tentunya seperti itu tuh tandanya ini sudah jadi ya ibunya udah jadi ya tergantung kita tinggal rezeki saja ya kita cuman berikhtiar saja ya kalau Allah sudah mengendaki kalau sabi ini sudah jadi insya Allah insya Allah kan ada rezeki ya buat peternak dan sahabat teman-teman semua ya oke mungkin ini saja yang saya kasih tahu tentang perbedaan lendir putih atau lendir pening semoga semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sahabat teman-teman dan menjadi motivasi motivasi buat teman-teman semua salam setelur ngarit buat teman-teman Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati